Nah ini saya sedang menyiram Untuk pohon durian musangking Kalau saya menyiram kan 3 hari sekali saja Yang penting kan polumenya itu lumayan banyak Kalau usia tanaman durian yang sudah lebih daripada 1 tahun gitu Apalagi sudah 2 tahun seperti ini Otomatis kan daya tahan tubuhnya kuat Terhadap cuaca atau lumayan kuat juga Sama penyakit gitu kan Nah kemarin kan banyak nih Dahan-dahan itu sampai ke bawah Cuma saya pangkasin Jadi ngerinya itu nanti lebih sebuah hujan Ya mudah terkepat jamur Bagi wabarakatuh Jamur itu sangat meringat Jodon biasa ya Pracurit andalan Sedang mengaplikasikan kapur dolomit yang kedua kalinya Untuk pohon durian usia 1 tahun lebih Ya disini dan Mudah-mudahan setelah diperlukan kapur dolomit Terus dia terubus seperti ini ya Sahabat ya Oke dan barusan selesai disiram Sama dengan tanaman durian musangking Bawor juga Sekarang naik ke atas bangdodon Kita lanjut memberikan kapur dolomit Untuk kedua kalinya Nah ini dia don Oke naik don Sebenarnya ini lahan Banyak batu Ya tapi Alhamdulillah Pertubuhan tanamannya ini Sangat bagus sekali Ini untuk musangking Ini untuk Bawor juga Sangat cantik sekali pertumbuhannya Sekalipun ditanam di Lahan yang banyak Bebatuan tuh Don nyisir aja sini don Gak usah yang atas-atasnya Nanti nyusul yang atasnya Misalnya waktu kan Seperti ini ya Belum satu tahun aja Sudah sehatnya luar biasa Ini pohon durian matahari ini Walaupun di samping ada pohon pisang Seoke dia Dia kalau bermasalah oleh pohon pisang Sudah dari dulu ya sahabat Karena pohon pisang memang duluan Saya tanam disini Tapi habis ini selesai sudah Itulah makanya saya sukanya Tumpah sekali dengan pohon pisang tanduk Ya varian tanduk Karena apa Pisan tanduk ini Tidak untuk jangka panjang Soalnya Tidak dipunahkan pun punah sendiri Ya kalau beda dengan pisang-pisang yang lainnya Pohon-pohon pisang yang lainnya itu kan Sangat lama sekali ya Usianya Oh ini aja satu tahun seperti ini Durian duri hitam Barusan sudah saya siram Dan lalu kita kasih dolomit Oke Don Kita turun ke bawah Don Nantilah sudah gelap soalnya Sudah gelap Kita lanjut turun ke bawah Nah ini dia kasih dolom Nanti dia kasih lagi Don Kemarin Nanti setelah ini kan Sudah tidak dikasih lagi nanti Ini yang baru ditanam Dua minggu sahabat Oke Nah ini dia Beri Don Soalnya kenapa Lahan yang miring-miring itu Saya kasih Sahabat Tujuannya supaya Dia Apa namanya Tanahnya itu Tidak mudah longsor ya Ini Tuk Bawor nih Dia baru satu minggu nih Nah ini yang Lima hari kemarin saya tanam ini Diberikan juga oleh Bang Don Dengan kapur super dolom Kita kebawah Don Kita matoleh dulu Don Matoleh kita disini Sambil ngopi Oke Don ya Disini Don Satunya tolong Yang baru-baru tanam Tidak masalah nih Bentuk bibitnya seperti ini Tak bagus Yang penting kan Lahannya terus Kita kasih dolomit Ini belum kasih dolomit Sob sekali Oke Don Terima kasih Banyak atas bantuannya Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti biar itu Menyusul Yang bawah Ke posisinya Akan saya berikan juga Yang disana Akan saya beri juga Terbasuk sana Oke Bang Don masih loyok Karena belum gajian Kalau sudah gajian Mungkin Dia ini semangat ya Semangat tempur Capek nyiram Saya pikir Belum gajian Lesunya ini Sebentar lagi Keluar gajinya Tenang aja Tinggal telpon Pembeli Jokowi Alpukatnya juga Tolong Sekaligus yang baru-baru Ditanam juga Saya kasih Tanggung Don Yang bawah Kita habisin Ini dia Alpukat ini Baru satu minggu Boleh dilihat Wow Super sekali Ini barusan Sudah saya siram Memang Ini keluar Terus Perunya Seperti ini Subhanallah Luar biasa Ya Jadi tidak ada Yang tidak mungkin Kita-kita tanam Kita rawat Ya Insya Allah Sehat juga Nanti Di ori anduri hitam Memang memblek Pertumbuhannya Tapi tidak masalah Yang penting kita rawat Ini pohon Alpukatnya juga Hasil okulasi Saya sendiri Pas kita Prih juga Oke Don Terima kasih Terima kasih Itu pakai Buatmu Buat pohon pisang Halus Kalau mau Memang kemarin Saya kasih dolomit Semua Ini Don Coba dilihat Baru satu kali Kasih dolomit Belum saya bantu Pupuk yang lain Pupuk kandang Tumpuk fermentasi organik Ini Sebaru seperti ini Lihat Pertumbuhannya Jangan lupa Terus disirap Terima kasih Jadi hanya itu saja Sedikit Perawatan Dan pemberian Kepuluh dolomit Pada tanaman Alpukat Durian Dan Pohon pisang Serta tanaman Yang lainnya Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih banyak Bagi yang sudah menonton Semoga ini Menginspirasi Dan selalu bermanfaat Dan bagi Yang mendukung Saya banyak ucapkan Terima kasih Dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh